Rumah klasik bergaya Eropa di wisata Bukit Mas, Surabay Barat. Halo Sobat Dibi, welcome back to DB Teams Today Channel. Kembali bersama saya Leonardo, hari ini saya mereview sebuah rumah di wisata Bukit Mas. Oke sekarang kita sedang berada di lokasi tamannya ya. Bisa kita lihat sangat asri sekali dan kita bisa bersantai juga dan bermain bingan anak di sini. Dan kita lihat di sebelah kanan adalah portal dan untuk BBM1 ini lokasinya paling depan dari wisata Bukit Mas. Jadi pasti paling oke. Dan kita lihat dari ruang jalan pun juga sangat besar, sekitar 3 mobil. Sekarang kita langsung lihat ke rumahnya aja ya. Dari carportnya saja, sudah pakai corcoran. Apa yang berbeda sama biasanya? Yang biasanya orang carport hanya pakai PVC, sehingga untuk ketahanan pasti lebih kuat yang corcoran dari beton. Bisa kita lihat ini bisa muat untuk 2 mobil, sangat lost sekali. Dan untuk garasinya pun sama, bisa muat 2 mobil juga. Jadi untuk rumah ini bisa masuk total 4 mobil. Yuk kita lihat ke bagian tamannya dulu ya. Oke karena untuk rumah ini sudah hook, kalau hook itu ada plus ada minus. Plusnya tamannya sangat besar, bisa kita lihat. Dengan dimensi 20x20, luas anak 400, dan luas penurunan 300. Oke untuk rumah ini ada 3 akses. Akses garasi, akses pintu utama, dan ada pintu akses ke service area langsung. Yuk kita langsung lihat bagian dalamnya ya. Oke sahabat Dibi, kita bisa lihat di sini. Kenapa saya menyebutkan untuk rumah ini desainnya klasik bergaya Eropa. Karena bisa kita lihat di bagian depan saja, ada aksen-aksen pilar. Sehingga ada aksen Eropanya juga. Yuk kita langsung masuk ke dalamnya ya. Oke sahabat Dibi, kita sudah berada di dalam rumahnya. Yang pertama yang saya lihat adalah bagian lantai. Bagian lantai ini meskipun memakai keramik, tapi sudah pakai motif marmer. Sehingga ada kesannya mewah juga. Dan untuk bagian atas, bisa dilihat di bagian atas ini ada list. Dan untuk lampu-lampunya juga sangat menambah kesan klasiknya juga. Dan di sebelah sini terdapat jendela yang mengarah ke arah taman di sana. Yuk kita ikut ke sebelah sini dulu. Oke sahabat Dibi, sekarang kita ke ruang selanjutnya. Di sebelah kanan terdapat garasi yang terkoneksi dengan service area. Bisa mau dua mobil. Dan di sebelah sini terdapat wastafel di luar dan ada kamar mandi di dalam. Jadi untuk tamu juga sangat cocok sekali. Nah di sebelah sini ada satu kamar. Bisa untuk tamu atau untuk orang tua. Dan ukurannya sekitar 3x3.5 meter. Oke sekarang kita berada di ruang keluarga. Di sebelah kiri sini. Sangat besar sekali. Ada jendela juga sehingga pencahayaannya pun sangat bagus. Dan yang plus dari rumah ini di bagian ruang keluarga ini. Atasnya kita lihat. Plafonnya sangat tinggi sekali. Sekitar 10 meter. Jadi kenapa di sini juga anginannya juga enak. Dan di sebelah kanan sini terdapat akses keluar. Yuk sahabat DB kita lihat. Di sebelah kiri itu adalah akses yang tadi saya sebutkan di taman. Ada akses keluarnya juga. Di sebelah kanan terdapat dapur kotor. Ada kamar mandi untuk asian rumah tangga juga. Nah di sebelah kanan ini ada akses yang ke garasinya. Dan di sebelah kiri terdapat tangga. Ke atas untuk ke area kamar tidur asian rumah tangga. Yuk kita masuk lagi ya. Di sebelah kanan ini masih ada satu lagi dapur bersih. Dan ada akses ke garasi dan service area yang di sana. Yuk luar. Dan di sebelah tangga ini terdapat satu span ya atau untuk gudang. Yuk sekarang kita ke lantai dua ya. Sahabat DB untuk bagian tangga ini sudah pakai motif marmer juga. Oke sekarang kita menuju ke kamar pertama di lantai kedua. Jadi di lantai kedua terdapat dua master bedroom. Bisa kita lihat sangat besar. Oke dan di sebelah sini terdapat kaca yang full sampai ke atas. Sehingga dari kamar bisa lihat ke arah ruang keluarga di bawah. Di setiap kamar di rumah ini sudah dilengkapi dengan AC yang baru. Karena barusan full renovasi, sudah di full chat juga. Jadi sangat siap bunyi ya pastinya. Dan di belakang sini terdapat balkoni. Sekarang kita ke master bedroom kedua di lantai kedua. Oke sebelum kita ke master bedroom, kita ke sebelah kanan dulu. Terdapat satu kamar mandi beserta shower, kloset, dan wasafelnya juga. Oke sekarang kita menuju ke master bedroom yang sangat besar di lantai kedua ini. Bisa kita lihat di sini untuk bentuknya nge-L jadi sangat besar. Di sini ada walking closetnya juga. Beserta kamar mandi di dalam di sebelah sini. Dan untuk di kamar mandi ini sudah lengkap sekali. Kembali karena ada shower, wasafel, kloset, dan sudah disediakan tempat untuk bed up-nya juga. Yuk kita ke bagian sabunnya lagi ya dari master bedroom ini. Gimana? Apa master bedroomnya kurang besar? Di sini kita bisa tempatkan satu kasur king size. Besar dengan nakasnya juga. Di sebelah sini kita bisa tempatkan mungkin TV atau tempat komputer. Jadi di sini bisa ada tempat kerja. Oke sahabat Dibi kita sudah selesai mereview untuk rumah ini. Menurut sahabat Dibi kesan-pesan apa yang sahabat Dibi bisa dapat untuk rumah ini? Untuk spek lengkap ada di kolom deskripsi. Dan untuk rumah ini sudah full renovasi. Include dengan AC di setiap kamar, ruang tamu, dan ruang keluarga. Jadi pastinya siap bunyi pastinya. Dan untuk harganya rumah ini adalah 5,5M dan masih bisa nego. Apabila sahabat Dibi berminat bisa hubungi saya di kolom deskripsi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Debiti Studio. Saya Leonardo. Debiti Indonesia, deliver the best property for you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.